Moshin Cuan, cari untung bareng teman. Moshin Cuan. Kalau kita bicara financial freedom ya, itu semua aku yakin bisa tercapai ya. Kembali lagi, orang itu kan pasti punya goals-nya masing-masing dan punya standarnya sendiri-sendiri juga. Tapi bahwa untuk mencapai financial freedom itu perlu waktu dan perlu proses. Itu yang harus kita sadari dan emang kita usahakan, kita upayakan. Gimana caranya mencapai financial freedom? Pertama, kita lakukan dulu financial check-up. Artinya kita lihat lagi nih, mumpung akhir tahun nih Desember, kita buka lagi catatan kita. Uangan saya sekarang gimana? Udah aman atau belum? Kalau udah aman, oke saya punya tujuannya. Dan kalau udah punya tujuannya, baru kita pilih instrumen keuangan yang tepat. Nah, setelah pilih instrumen keuangan yang tepat, ya tadi sesuai resiko ya. Dan kita lihat tadi, mau berapa lama? Nah, tadi yang saya bilang, kalau sekarang itu kan mungkin, itu tadi ya, masih banyak atau tidak pasti. Nah, jadi kalau menurutku sih, nah untuk yang kebutuhan-kebutuhan yang dasar tadi, apalagi untuk kebutuhan yang emang udah sifatnya pasti. Misalnya, saya butuh dana rumah, saya perlu dana pendidikan buat anak, saya perlu dana pensiun. Yang pasti-pasti itu, sebaiknya kita taruh di instrumen yang memang tepat ya. Jadi, kita harus cermat miliknya. Sementara kalau untuk yang lain tadi, kita udah punya kelebihan uangnya, nah itu kita boleh taruh di instrumen yang mungkin bisa lebih agresif. Nah, ini kita harus hati-hati, kenapa ya tadi, caranya sekarang tidak pasti, jadi sekarang itu orang masih belum terlalu berani untuk agresif. Jadi, at the same time, kita harus membalance keuangan kita supaya kita tetap punya buffernya, artinya punya investasi-investasi yang cukup konservatif. Sehingga apapun nanti terjadi gonjang-ganjing lagi, ini tuh keuangan kita tuh bisa balance gitu loh. Jadi, itulah gunanya kita susun portfolio keuangan, dari yang resikonya rendah, menengah sampai tinggi, supaya apa? Kalau terjadi ekonomi lagi bagus, ini naik, ini misalnya misal, tapi nanti begitu ekonomi turun, yang ini turun, yang ini tetap stabil. Jadi, dia akan balancing, balancing sama orang lainnya. Jadi, saranku adalah pilih nih untuk ujil manifestasi yang memang resmi ya, diawasi OJK, terdaftar, terus abis itu lakukan portfolio tadi sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhannya, dan jangan, apa, hitung risikonya juga. Jadi, jangan gelap mata untuk selalu pingin cuan cepat, karena sebetulnya ada proses. Motion Juan Cari untung bareng teman Motion Juan